Presiden Jokowi kembali menunjukkan sinyal dukungan politiknya jelang Pilpres 2024 dan yang paling baru di peringatan Harlah P3. Jokowi menyapa dan menyebut sejumlah nama sebagai calon potensial, calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Membahasnya sudah bergabung sore hari ini di Kompas Petang dengan politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaun, Ketua Umum Peralawan Projo Budiari, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Preitno. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat sore, selamat petang. Saya mau ke Pak Budi dulu. Pak Budi, jadi Anda sudah mendukung Pak Jokowi sejak tahun 2014. Jadi kira-kira ini menakar dukungan yang mana sih Pak Jokowi ini ke 2024, Pak Budi? Ya, semua anak bangsa kan diberi kesempatan. Sinyal atau statement Pak Presiden dalam berbagai kesempatan itu kan menunjukkan bahwa Presiden terbuka. Siapapun anak bangsa yang terbaik dan dipilih rakyat akan berhak menjadi Presiden berikutnya. Begitu loh. Jadi soal preferensi-preferensi tertentu ya belum lah menurut saya. Bahwa artinya Presiden tidak menghalangi siapapun untuk maju sebagai capres di konsertasi 2024 ke depan. Begitu, Mbak. Oke, kalau semuanya calon potensial disebutkan oleh Pak Jokowi termasuk ada nama Mas AHY yang disebutkan dalam harlah P3 kemarin. Seberapa keuntungan sih yang nanti didapatkan Partai Demokrat Pak Jokowi menyebut nama Mas AHY sebagai kadar potensial? Usah jadah kami akan membahasnya. Tahan dulu Bang Jansen, tetap bersama kami. Langsung saya ke Bang Jansen dari Partai Demokrat. Bang Jansen ini seberapa besar sih keuntungan yang didapatkan oleh Partai Demokrat? Karena pertama kali Pak Jokowi menyebut nama Mas AHY sebagai potensial dalam Pilpres 2024. Jadi gini ya, di luar soal menyebut nama Mas AHY di acara perayaan 50 tahun P3, yang paling penting sebenarnya kalau kita kaitkan dengan beberapa isu kontemporer satu atau dua tahun belakangan ini adalah yang pertama itu soal pemilu reguler gitu ya, itu akan dilaksanakan sesuai dengan waktunya gitu. Jadi pemilu tidak akan ditunda, itu yang penting dulu yang pertama tuh. Karena perdebatan dan diskusi kita dua tahun terakhir di ruang publik kan terkait itu. Jadi apa tidak pemilu reguler ini kan itu dia. Yang kedua itu soal kedaulatan partai. Karena kita Partai Demokrat juga ya, dalam rapi punas kemarin kan meminta tuh. Jadi biarlah partai itu berdaulat, imparsial begitu, menentukan kandidat calon presiden, wakil presidennya sendiri. Dan hari ini Pak Jokowi di acara Kongres P3 kemarin kan menyebut banyak nama tuh. Termasuk Mas AHY. Ya persis. Termasuk Pak Mahfud MD begitu, kan disebut juga tuh. Termasuk Pak Mardioro dan lain-lain begitu lah ya. Berapa besar Bang Janssen efeknya untuk Partai Demokrat menyebut nama Mas AHY oleh Pak Jokowi? Sehingga kemudian ya kalau kita kaitkan sistem, kita ini kan sistem multipartai. Idealnya itu memang ya di sistem multipartai banyak juga kandidatnya, multikandidat juga begitu. Jadi semoga kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, kan ini kan kepala negara kita tuh. Beliau hadir di sana kan dalam kapasitas sebagai kepala negara begitulah ya. Jadi pembina partai politik di seluruh Indonesia kan begitu dia. Jadi semoga pengejauhan tahannya nanti lahir juga multikandidat begitu dari multipartai ini. Jadi kalau soal nama Mas AHY disebut, ya tentu kami mengucapkan terima kasih kepada beliau. Oke saya ke Mas Adi. Mas Adi, kami mengerti kalau misalnya kemarin Pak Jokowi menyebut karena memang kader-kadernya atau calon-calonnya ada di sana semua ya. Tapi kenapa dari belakangan ini Pak Jokowi tidak menyebut sendiri dari kader PD Perjuangan misalnya sebagai yang paling potensial di Pilpres nanti? Ya, saya kira sederhana bahwa Jokowi tentu saja tidak mungkin akan terjadi konfrontasi politik. Apapun judulnya one and only yang bisa menyebut siapa capres dari PDIP itu hanya Megawati Soekanoputri, bukan yang lainnya. Termasuk bukan Jokowi. Kan itu yang sebenarnya, kenapa Jokowi misalnya berbagai kesempatan belakangan ini terlihat ingin tampil sebagai negarawan. Menyebut sejumlah nama potensial ya untuk maju di Pilpres. Dulu Jokowi misalnya di Kipri karena terlihat begitu dekat dengan endorsementnya terhadap apa namanya Ganjar Paranowo misalnya. Itu kan mancing keributan dengan teman-teman PDIP. Setelah itu misalnya Jokowi kelihatan meng-endorsement Prabowo Subianto. Setelah itu memberikan endorsement kepada Irik Kohir, Sandiaga Uno, dan seterusnya. Jadi ini hanya mengartikan hanya melempar kode biasa aja atau justru ada maksud lain nih agar mungkin PDIP segera mengumumkan calonnya? Bagi saya sih sederhana kalau membaca kenapa Jokowi misalnya belakangan ini terlihat begitu banyak memention sejumlah nama ya. Bahwa orang-orang ini disebut sebagai orang yang sebenarnya potensial maju. Persoalan dapat tiket atau tidak, ya bahkan karena Jokowi ini kritik. Mestinya tampil sebagai negarawan dong, jangan hanya meng-endorse Ganjar, jangan hanya meng-endorse orang tertentu seperti Prabowo atau yang lainnya. Kalau mau di-endorse jadi sekalian. Nah, harlah PDIP ini sebenarnya sebagai penegas bahwa Jokowi sebenarnya dalam tanda kutip mengatakan welcome dan ahlan-ahlan kepada siapapun tokoh-tokoh potensial untuk maju di Pilpres. Terkait dengan PDIP, Jokowi nggak mungkin akan berbeda pilihan politiknya dengan siapapun nantinya yang akan diusung oleh PDIP. Karena itu masih kader PDIP ya, jadi tergantung buketum ya? Betul, kalau ada yang mau ke, sepertinya nggak terlampau berharap di-endorse oleh Jokowi. Masih sekon situasi memang ambil Jokowi. Oke, Mas Adi kita kerucutkan menjadi dua nama yang belakangan santor juga didengar. Ada Pak Jokowi dengan mengusung atau mencalonkan ya, menjagokan Pak Perbowo dengan Pak Jokowi misalnya menjagokan. Pak Ganjar ini dilihatnya lebih kantinya kemana sih? Ya kalau siapa ya? Pak Jokowi? Kalau saya membaca ya, Jokowi itu nggak mungkin beda pilihan politik dengan PDIP, udah itu aja kuncinya. Kecuali PDIP menganggap Jokowi bukan kadernya lagi. Baru kemudian orang menduga-duga, menduga-duga ke Prabowo, menduga-duga ke Sandi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kalau PDIP sudah muncul nama Capresnya, entah itu Ganjar Paranowo, entah itu Puan, ataupun yang lainnya. Saya kira Jokowi sebagai kader PDIP itu lain akan mengikuti taat secara robotik siapapun nantinya, yang akan di-endor ataupun didukung secara penuh. Dengan satu catatan ya, bahwa orang-orang yang akan bertanding di Pilipas 2024 itu adalah oleh komismen. Jadi Jokowi sebenarnya nggak terlampah pusing, mau endorse siapapun. Mau kader PDIP, ataupun Prabowo Subihanto, ataupun yang lainnya. Tapi problemnya, kalau kemudian koronan ini terbentuk, Anies dan AHY misalnya di duet, saya kira akan berhitung betul Jokowi itu siapa kira-kira di end of the day-nya akan diputuskan untuk maju berduet di Pilpres, Ganjaka, Prabowo-Kah, atau yang lainnya. Oke, saya mau ke Pak Budi. Pak Budi sebenarnya siapa sih yang dijagokan oleh loyalisnya Pak Jokowi ini? Lebih kemana? Pro-nya kemana nih? Gini, sesuai dengan perintah Pak Jokowi ketika Rakyat Naslimah Projo bulan Mei tahun 2022, kan sudah jelas. Sang pertama perintahnya Ojo Kesusu, yang kedua tolong dengar dan serap lagi aspirasi dan keinginan rakyat. Nah perintah yang kedua itu kami terjemahkan dengan kami menyelenggarakan, menggelar musyawara rakyat di seluruh Indonesia. Indonesia untuk menyerap, mendengar, merekam apa yang menjadi aspirasi dan kendak rakyat di seluruh Indonesia. Dan itu seterus berlangsung, sudah 18 kali dan hari minggu ini yang ke-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara dikendari, kita memang terus merekam. Karena kita yang percaya bahwa memang suara rakyat ini yang harus kita perhatikan. Oke, tapi lebih kemana sih Pak Bud, lebih kemana sih ke Pak Gajar dari PDIP atau Pak Brobowo dari Gerindra? Karena kan dari pendukung Pak Jokowi juga sudah mulai terbelah nih pendukungnya. Begini, kami ini taat dan tunduk pada perintah Pak Jokowi untuk Ojo Kesusu dan dengar lagi suara rakyat. Nah musyawara rakyat ini sebagai alat ukur yang menurut kami paling kredibel. Gitu loh. Sampai sekarang musyawara rakyat ini masih berlangsung. Jadi selalu ditanya teman-teman mau kemana. Saya bilang kita menunggu hasil musyawara dan perintah Pak Jokowi. Termasuk menunggu dari PDIP? Bukan, kita akan menutup hasil musyawara rakyat ini sekitar bulan Mei. Direncanakan bulan Mei dua bulan lagi. Setelah lebaran kita akan menutup hasil musyawara rakyat dan kita akan menyerahkan nama-nama kepada Pak Jokowi. Dan kita menunggu perintah Pak Jokowi untuk mendukung siapa yang akan didukung. Tetapi bagi kami, alat ukurnya jelas dong. Kita mau dukung si AC, B, C, C apa? Ya harus kita dengerin dulu dong suara rakyat. Masa kita langsung menentukan pilihan. Begitu loh. Karena itulah kami menggelar musyawara. Nah musyawara ini kita sengarakan di seluruh Indonesia. Perlibatan banyak elemen masyarakat di setiap provinsi. Begitu loh. Oke, Bang Jansan. Kalau kemarin ini nama Mas Ayes sudah disebut oleh Pak Jokowi. Ada kemungkinan nggak sih Partai Demokrat ini merapat bersama dengan Pak Jokowi nanti untuk mendukung di Pilpres 2024? Begini, kalau kemarin kan arah koalisi dalam kontestasi politik kita menuju 2024 ini kan sulit ditebak begitu ya. Belum jelas. Kalau sekarang kan sudah jelas nih. Jelasnya apa nih, Bang? Ada perubahan dengan tiga partai. Demokrat, Nasdem, PKS. Ada KIB dengan tiga partai. Kan sudah cukup 20% tuh. Ada lagi kemudian koalisi Gerintra PKB. Ada lagi teman-teman PDIP di mana bisa mendukung sendiri. Jadi, kalau kita solid di koalisi tiga partai perubahan ini tadi. Makanya di awal saya katakan postulatnya itu adalah sistem kita ini kan multipartai. Yang Mbok kandidatnya itu juga nanti yang multilah begitu. Jangan hanya dua saja gitu. Dua poli gitu dia kan. Kenapa kalau dua emang, Bang? Ini di Amerika saja hanya ada dua partai. Ya dua kandidatnya ini kan banyak nih. Kalau banyak kan semakin bagus juga kan. Publik punya alternatif untuk memilih yang mana begitu. Ya, fisik kepresidennya jadi banyak begitu. Kan cantik tuh. Itu makanya. Kenapa harus lebih dari dua, Bang? Kalau dari Demokrat? Kan lebih bagus. Lebih bagus. Kan lebih baik. Dulu 2004 itu lima kandidatnya. Kemudian turun menjadi tiga 2009. Pasca itu dua-dua begitu. Kan cantik tuh. Kalau kemudian kandidat besok ini. Apalagi kemudian Pak Jokowi. Di periode terakhirnya begitu ini ya. Kemudian menjaga akan pemilu begitu. Sebagaimana beliau katakan tadi kan kita jaga ya. Stabilitas politik, keamanan begitu. Jadi semakin cantik tuh. Jadi soal-soal kemudian polarisasi dan lain-lain mungkin bisa kita cegah tuh. Oke. Kalau besok kandidatnya itu cukup banyak begitu. Dan itu tadi. Tadi sipil pres kita ini kan selalu akhir-akhir. Semoga dengan dorongan Pak Jokowi ini tadi begitu. Pas ini, bulan Februari ini kan satu tahun sebelum penceblosan nanti. Februari 2024 begitu. Tiga embryo koalisi yang lain itu juga ya segera mempercepat. Minimal mengumumkan calon presidennya begitu. Entah itu yang tadi ada disebut oleh Pak Jokowi. Ataupun di luar itu. Sehingga kemudian ya. Satu tahun menuju pil pres ini. Publik sudah melihat. Ini ada tiga-empat calon presiden begitu. Biarlah kemudian mereka muter-muter di seluruh Indonesia ini. Menyampaikan visi-misi ke presidennya kan begitu dia. Kan cantik tuh. Itu makanya kita dukung betul. Khususnya soal kedaulatan partai tadi. Oke saya ke Mas Adi lagi. Mas Adi, jadi menurut Mas Adi pandangannya, hitung-hitungannya. Kalau nanti pengumuman ini calon-calon potensialnya disebutkan oleh Pak Jokowi gak? Khususnya untuk PDI Perjuangan. Kemarin sepertinya belum ada calon yang lengkap gitu ya. Karena Pak Jokowi menyebutkan bahwa mungkin yang tidak hadir di sini juga menjadi jagoan. Orang kan nebak-nebak. Ada Gajar gak hadir. Elangga Hartarto tidak hadir. Puan Maharani tidak hadir dan seterusnya. Tapi bagi saya membaca sikap politik. Jokowi itu sederhana, Andre. Jokowi itu kader PDIP. Gak mungkin pisah jalanlah dengan PDIP. Itu saja sih bagi saya. Yang kedua, kenapa muncul sama Prabowo Subianto, Erik Thohir, dan seterusnya. Bayangannya di 2024 itu adalah yang bertanding adalah all president, all president man. Atau all Jokowi's man. Jadi bagi Jokowi gak terlampau pusing gitu ya. Apakah itu Ganjar, apakah itu Prabowo atau Kapuan. Yang penting bagi Jokowi yang menang itu bisa melanjutkan semua legasi politiknya selama 10 tahun yang sudah dilakukan. Itu tadi beda ceritanya. Kalau perubahan politik yang digagas oleh Demokrat, PKS, dan Nasdem itu terjadi. Tentu Jokowi akan berkonklusi pada satu orang. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertorongan itu. Apakah dua poros, tiga poros, apakah empat poros. Ini kan soal kalkulasi politik. Bang Janssen tentu hitung-hitungan politiknya. Kalau calon lebih dari dua gitu ya. Tiga ataupun empat ya. Porosnya Bang Janssen. Baik Mas Adi. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi Prayitno. Terima kasih juga Ketua Umum Projo, Pak Budi Ari. Dan juga politisi Partai Demokrat, Bang Janssen Sitindaun. Saya selalu bapak-bapak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.